Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Ruang Kreatif Plus Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar Sebelum itu saya akan memberitahu tahapan-tahapan dalam belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar Apa-apa saja kah tahapan itu Yang pertama, mengenal huruf-huruf hija'iya Yang kedua, makhros huruf Yang ketiga, tajwid Dan yang keempat, al-waqfu wal-ibtida Setelah kita mengetahui tahapan-tahapan ini Untuk itu, mari kita mulai dari tahapan yang pertama Satu, mengenal huruf-huruf hija'iya Berikut ini adalah huruf-huruf hija'iya Huruf hija'iya adalah abjad dalam bahasa Arab Yang berjumlah 30 huruf Apabila ditambah lam alif dan hamja Saya akan membacakan satu persatu huruf-huruf hija'iya Bismillahirrahmanirrahim Alif Ba Ta Sa Dim Ha Ho Dal Zal Ro Zai Sin Shin Sod Bob To Zo Ain Ghin Fa Kof Kau Lam Mim Nun Waw Ha Lam alif Hamja Ya Saya ulangi sekali lagi Alif Ba Ta Sa Jim Ha Ho Dal 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 Zal Ro Zai Sin Sin Shin Zod Bob Bob To Zo Ain Ghin Fa Kof Kau Lam Mim Nun Waw Ha Lam alif Hamja Ya Ya Pada huruf hijaya Terdapat beberapa tanda baca Atau yang sering kita sebut Dengan harokat Yaitu Fathah Kasroh Bommah Tanwin Sukun Dan Tasjid Namun Di video kali ini Kita hanya belajar sampai Fathah Kasroh Dan Dommah Berikut ini adalah huruf-huruf hijaya yang diberi tanda baca Fathah Mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim A A B B T S J H H H H D Z R Z S S S S S S S D T T Z A G F Q K K L A Ma Ma Na Wa Ha Ya Berikut ini adalah huruf-huruf hijaya yang berharokat Kasroh Mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Si 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 Di Ti Z A G Fi Q Ki Li Mi Ni Wi Hi Yi Berikut adalah huruf-huruf hijaya yang berharokat Bapak Boma Mari kita sama-sama membacanya Bismillahirrahmanirrahim U Bu Tu Su Ju Hu Khu Du Zu Ru Zu Su Shu Su Bu Po Zu O Gu Lu Fu Ku Lu Mu Nu Wu Hu Yu Di sini saya akan menjelaskan perbedaan harokat Fathah, Kasroh, dan Dommah. Fathah, itu barisnya baris atas, Kasroh, barisnya baris bawah, Dommah, barisnya baris depan. Maka kalau dibaca, yang berbaris Fathah, A, yang berbaris Kasroh, I, yang berbaris Dommah, U, A, I, U. Bu Begitu juga dengan huruf Ba Begitu juga dengan huruf Ba Ketika berbaris Fathah, dibaca Ba, dan ketika berbaris bawah, ataupun Kasroh, dibaca Bi. Bu Dan ketika berbaris Dommah, atau depan, dibaca Bu. Ba, Bi, Bu Ba, Bi, Bu Ba, Bu Teman-teman, disini kita bisa membedakan perbedaan berbaris Fathah, Kasroh, dan Dommah. Metode yang paling terpenting bukan menghafal Tapi kita harus bisa memahami satu persatu huruf hijaiyah Mungkin sampai disini dulu video kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton